Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Otoritas Amerika Serikat memberikan sanksi kepada seorang warga Indonesia Agung Surya Dewanto Karena perusahaannya yang bernama Surabaya Hobi Dinyatakan telah memasuk 100 servomotor sebagai komponen produksi kendaraan udara nirawak Kepisgam Elektronik Safe Company di Iran Dalam laporan kantor pengawasan aset luar negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat itu PESC disebut sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan servomotor bagi pasukan udara korps pengawal revolusi Iran Bernama Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self-Sufficiency Jihad Organization Dan program UAV-nya Amerika Serikat menyebut pesawat udara nirawak hasil produksi ERGC Iran itu Didistribusikan ke kelompok teroris di Timur Tengah dan juga ke Rusia dalam perang Ukraina Saat dihubungi, Agung Surya Dewanto membantah laporan tersebut Servomotor adalah perangkat elektromekanik yang berfungsi mendorong atau memutar objek dengan akurasi tinggi Alat ini memiliki peran penting pada drone dalam memberikan kinerja penerbangan yang stabil dan presisi Agung mengaku bahwa dia pernah menjual komponen drone ke luar negeri dan menurutnya Kemungkinan alat-alat itu disalahgunakan dan dijual oleh para pembelinya ke Iran Drone Iran Mohajar 10 dipamerkan pada pameran industri pertahanan di Teheran, Iran pada 23 Agustus 2023 Selain Indonesia, OFAC, Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang berbasis di Iran Malaysia dan Hongkong karena mendukung produksi drone milik Iran Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Mohamad Farhan mengatakan Beberapa kementerian Indonesia harus melobi Amerika untuk meyakinkan Bahwa tidak ada satupun pihak baik pemerintah maupun perusahaan di Indonesia Yang mengetahui tujuan penggunaan komponen itu Dalam keterangan pers di situs Kementerian Keuangan Amerika Serikat, OFAC menjelaskan secara rinci nama individu Hingga perusahaan yang menurut mereka terlibat dalam jaringan produksi pesawat nirawak buatan Iran Pihak utama yang disebut dalam laporan adalah Gary Lamb dan Hossein H.T.V. Ardakani Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahkan mengumumkan pembukaan dakwaan yang menuntut mereka berdua Karena diduga melakukan kejahatan terkait jaringan pengadaan ilegal Dan skema ekspor tidak sah teknologi sensitif asal Amerika Serikat ke Iran Pesawat nirawak I.R.G.C. Seri Sahid mampu menyerang dengan meledakan diri ketika mengenai sasaran Drone ini disebut digunakan oleh Rusia dalam perang dengan Ukraina Kemudian adalah Ardakani, ketua dewan direksi perusahaan kafan elektronik Behar Yang disebut memfasilitasi pengadaan komponen baik berasal dari Amerika Serikat dan negara lainnya Senilai ratusan ribu dolar ke I.R.G.C. ASF SSGO Ardakani mengkoordinasikan pengadaan komponen pesawat nirawak Di Malaysia, dia bekerja sama dengan perusahaan Skyline untuk membeli dan merombak servo motor Yang dapat digunakan pada UAV, penganalisis spektrum asal Amerika Serikat dan peralatan lain Di Hong Kong, Ardakani bekerja sama dengan perusahaan Direct untuk membeli antena yang dapat digunakan UAV Kemudian perusahaan ISMT berbasis di Malaysia dan Hong Kong digunakan oleh Ardakani untuk menyediakan alat pengukur inersia Perusahaan ArtaWave yang juga berbasis di Malaysia dan Hong Kong digunakan untuk membeli ribuan servo motor UAV Selain juga perusahaan AvaHobis yang telah atau sudah memfasilitasi pengadaan motor listrik, pompa bahan bakar listrik, servo motor untuk Ardakani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!